Halo teman-teman, hari ini kita lagi di salah satu tempat wisata di Leimbang Cikole Grafika saat ini kita sepenuhnya di dalam Cikolenya ya, di penginapannya ya kalau kalian lihat ini fasilitasnya banyak sekali penginapan ini contoh sini, Cemara Room, ini ada 18 cottage kemudian disini ada TWGC Camping Lane ini ada urban ya, urban ini 20 20 cottage, 20 unit kemudian disini ada mushola, musholanya mushola saung dan antara penginapan satu dengan penginapan lain ini sudah disiapkan jogging tracknya berupa puffing ya, puffing block dan disini juga selain penginapan urban dan cemara cemara yang berupa cottage, disini juga ada tenda dome tenda dome itu di pinus, pinus itu ada 6 tenda dome tenda dome ini tenda biasa, cuma toiletnya ke toilet umum ini, ini musholanya ya, muat 15 dan ini cottage cottage yang lain di area Cikole Grafika oke, nah ini ada pinus, pinus kemudian damar, ini ada cottage cottage juga disini kita lihat ini ya, penginapannya ya, penginapan penginapannya ada yang berupa cottage, ada berupa camp, campnya itu tenda dome nih, seperti ini udah disediakan dari sini ini toilet umumnya, toilet umum buat kalian yang nginap berupa tenda dome nih, toilet umumnya dan disini untuk penginapan urban dan cemara itu ada restorannya buat sarapan pagi ya tukar kupon namanya TOC taste of Cikole ada disini nih ini tenda domenya kalian bisa lihat disini tenda dome nah kalian yang mau camping bisa sewa disini nih ini tenda domnya ya ada ATV juga, untuk track ATV nya itu ada sebelahnya tenda dome, ini adalah toilet umumnya untuk penginapan disini nih, penginapannya di sini semuanya pakai water heater nggak pakai AC tapi pakai water heater di sini cukup dingin di tengah di bawah kaki gunung tanggupan perahu ya di bawah hutan penas nih ini cottage nya seperti ini di sini suhunya sekitar 17 derajat celcius ini ada hutan micelia juga satu orangnya 50 ribu ini tenda domnya seperti ini dan cottage-cottage nya glamping nih sebenarnya sih tenda, tenda tapi nggak pakai toilet ini tenda pak tenda kayu tapi nggak pakai toilet di dalamnya toiletnya pakai toilet umum dan nih cuma untuk fasilitas toilet umum atau tempat mandi umumnya itu ya pakainya water heater atau air panas ya kita jalan-jalan sejuk banget kalau kalian bawa keluarga yang suka nginep ngemping di tengah halam di sini sudah cukup di sini banyak patung-patung kurcaci juga terus banyak spot untuk api unggun ini cemara rung misalnya ini di depannya ini ya ini api unggun namanya api unggun nanti di kotakkan itu ini buat kayu bakarnya buat bakar api unggunnya ini nih ini tenda dom di sini ya ini penginapan-penginapan yang ada di cikolegrafika selain tempat pemberhentian bus tempat rumah makan ya cikolegrafika itu rumah makan tempat pemberhentian bus bagi kalian yang sedang sedang wisata di Bandung kalian juga nanti bisa berhenti di cikolegrafika untuk makan kemudian nanti disitu juga ada oleh-olehnya di samping itu juga ada penginapan di sini ya penginapannya bukan bukan berupa hotel tapi berupa kotak-kotak penginapan yang terbuat dari kayu ya kalau malam dinginnya bisa 17 derajat celcius ya ini di sini banyak playground-playground ini hutannya di sini seperti ini banyak sekali ini petanya ini ya ada banyak sekali tempat bermain kayak playground terus jembatan gantung panca tebing e-tv kemudian pine ball woodcourt rumah pohon banyak sekali di sini pusat oleh-oleh juga oke ayo kita keliling-keliling ya keliling-keliling di karya kawasan yang cikoleh kita lihat ini suasana pagi hari di sini mumpung terang mumpung terang mumpung nggak ada kabut turun coba kalau ada kabut turun ya ini susah diprediksi oh ini adalah hutan hutan micelia kita lihat ya yang cikole grafiknya di sini ada hutan micelia hutan micelia ini ditutup pada saat buka jam 18.22 kalau siang sih kalian bisa kita masuk ke hutan micelia ini ini pagi hari pintunya tetap dibuka ini ini kalau masuk 50.000 minimal minimal itu 90 cm ini ini buka jam 18 atau jam 6 malam sampai jam 10 malam spotnya seperti ini hutan micelia wisata edukasi ini ya ini seperti ini ya ini seperti ini sendiri aja ini hutan micelia seperti ini kalau kalian pengen cuma muter doang ya sekitar setengah jam cukup kalau malam ini nyala semua hutan micelia ini ini wahana edukasi pada saat malam hari sebenarnya ini nyala semua ini kalau pada saat malam hari suasananya hidup ketika malam hari jadi kita kayak masuk ke dunia kurcaci ini nyala semua nih ini keong-keongnya ya ini hewan-hewannya ini kalau malam bagus banyak lampu-lampu studio alam lah kalau ini outdoor ya ini banyak lampu-lampu dan pada saat malam ini keren ini pada saat pagi hari ngomong terang ini kalian boleh masuk kalau pagi hari cuma ngeliat ngeliat doang foto-foto doang tapi kalau bisa tahu foto-fotonya kalau kalau kalian misalnya foto-foto yang bagus ya pada saat malam hari itu jam 6 malam sampai jam 10 malam ini nyala nih kalau ini ya jadi di ini hutan micelia seperti ini kalau siang seperti ini pada saat enggak beroperasi pintunya tetap dibuka tapi kalian enggak bisa menikmati suasana hutan micelia suasana alam ini nyala semua nih ini pokoknya sepot foto semua biasanya yang suka kesini ya yang suka foto-foto nih tempat foto-foto semua nih ya teman-teman ya hutan micelia ini seperti ini ini kalian nanti foto-foto disini dengan background lampu-lampu nantinya nyala semua di atas langit-langitnya sini juga nyala semua nih bergelantungan seolah-olah hidup hutannya pada saat malam hari ini bentuknya juga nih yang digantung-gantung kayak ini nyala semua seperti ini aja hutan micelia nya nih paling ya 30 menit kalau kalian misalnya foto-foto muter ini nggak panjang kok muter doang paling sekitar berapa meter ini 500 meter mungkin balik lagi nih ya kita muterin kali aja ini kali kecil ya ini udah finish disini nih hutan micelia nya ini hutan micelia nya udah finish hutan micelia salah satu pahana yang ada di cikole grafica oke ini udah nih finish nih terima kasih bedanya seperti ini aja ini seperti ini kalau pagi pun banyak orang yang foto-foto juga nih terutama ibu-ibu ya ini terima kasih nih sampai sini nih finish sebentar doang ya oke ya ini cikola grafica seperti ini ini saya nggak nge-medio in pertama kali masuk ya tapi ngelihat aja warung-warung ada nih loketnya ada terus kalau kalian mau di painting painting badannya ini bisa disini bayar 12 ribu painting kemudian masuk ke hutan micelia painting malam nanti nyala kalian badannya di painting nanti pada saat dipoto itu nyala paintingnya itu ini hutan micelia ayo kita jalan lagi iya kan kita cari dulu oke ini kalau kalian mau nginep atau mau nginep ke cikola grafiknya nih ini pintu masuknya ini ini restok ini rumah makannya nih sebelah kiri saya portalnya satu lewat resepsionis ini adalah gedung resepsionis bukan hotel tapi kantornya ya kantor dan resepsionis ini rumah makannya dan ini adalah food code atau tempat makan biasanya disini makan siangnya disini ini makan siangnya disini ini makan siangnya di dayang sumpeng di dayang sumpeng food code dayang sumpeng kita lihat nih dayang sumpeng ini kalau kalian misalnya misalnya nginep nanti kalian dapat makan siang atau dapat kupon ya pangan siang disini nih dayang sumpeng ini ada panggung ekspresi juga disini ini food code nih luas juga ya bisa ratusan ini no ini ruangannya satu bangku aja ini enam ya ya bisa ratusan ya dua ratus tiga empat tiga ratus semua dan di setelah di dayang sumpeng di food code ini tempat makan kalian ini langsung belok kiri nih pengen apanya nih kalau kesini ke hutan micel ya di depan dayang sumpeng kalau kiri ke tempat mungkin apanya ini musolahnya disini nih musolahnya kalau kalian mau ke toilet sebelah kiri ini belok kiri toilet ini musolah musolahnya nih musolah dayang sumpeng musolah dayang sumpeng sini ya oke kita masuk ke penginapannya nih parkir penginapan sama tempat sarapan pagi nih restorannya disini banyak patung-patung kurcaci ya ini patung kurcaci nah ini mapnya map di cikola grafika nih nih dari mulai informasi resepsionis kemudian tempat bermain untuk tempat bermain disini buka jam 9 9 kalian bisa main dan untuk permainan disini ini jalan utama ke penginapan belok kiri adalah playground tempat bermain disitu ada flying fog jembatan gantung kemudian memberi makan burung nih paketnya paket bermainnya ini ATV itu 50 ribu 2 putaran kemudian ada memberi makan rusak ship coaster panjang lintasan 350 meter ini rata-rata ini paling minimal ya untuk mencoba wahana bermainan disini minimal itu 15 ribu 15 ribu oke disini ada tangga-tangga buat menuju ke lapangan outbound ya ini ada tangga-tangganya nih di atas kita ya ada jembatan gantung ada lintasan flying fog satu lane dua lane ini blok-blokan outboundnya sebelah kiri untuk sebelah kanan adalah eh penginapan penginapannya banyak disini kita jalan aja ini jalan mobil lewat sini mobil mobil motor yang mau nginep lewatnya sini panjat tebing lima meter nah ini penginapannya disini nih teman-teman nih penginapan disini ya ini sebenarnya parkirannya disini parkir kalian yang nginep ada disini nih terus aja kita sudah sampai di parkirannya dari sebelah kiri ini adalah outbound tempat bermain semua ini parkirannya nih parkirannya disini kendaraan pribadi high ice bisa masuk semua khusus tamu menginep parkirannya ini khusus tamu menginep oke ini parkirannya cukup luas sebelah kanan nih nih pas parkiran kan ada jalan ya ke kanan ya ini ke penginapannya disini ada urban ada cemara bentuknya kotak semua ada tenda dom ada penginapan pin pinus damar untuk pinus dan damar itu tenda dom pinus itu 6 damar itu 10 tenda dom eh untuk penginapan yang biasa cottage itu nggak pakai toilet tapi kalau untuk cemara ya cemara terus urban cottage itu pakenya balkon ada di belakang dan air hangat itu ada toiletnya semua di dalam oke sebelah pojok sini parkir ya ini adalah outbound nya kalian bisa main disini flying fog mainan segala macam ada disini permainan yang hubungannya di hutan ya ada atv atv kemudian paintball flying fog disini juga ada warung-warungnya ya sesana seperti ini lah ini tempat bermainnya ini tempat bermainnya pada saat pagi hari kalian karena ini outdoor saya sarankan kalian bawa payung sebenernya si payung udah disediain doi cottage itu udah ada payung cuma langkah baiknya ya kalau misalnya cottage nya itu satu cottage kan maksimal 6 orang itu langkah baiknya ya bawa tambahan payung lipat atau bawa jas hujan yang pocong ya poncol jas hujan yang poncol tuh yang harga 10 ribu atau 20 ribu itu udah cukup nanti kalian bisa jalan-jalan oke demikian ulasan di cikolegrafika wisata alam wisata penginapan wisata outbound rumah makan pusat oleh-oleh ada disini di cikolegrafika lembang bandung jadi kalian yang pengen kesini silahkan datang aja langsung maaf maaf saya nggak bisa nge-review dari halaman depan karena saya posisinya tadi habis menginap di salah satu cottage yang ada di cemara makanya saya ngambilnya tadi di tengah-tengah ya mohon maaf kalau agak berantakan ulasannya terima kasih